Sebanyak 42 jurnalis di Maluku lulus UKW dinyatakan kompeten. Sebanyak 42 peserta jurnalis di Maluku yang mengikuti uji kompetensi wartawan UKW dinyatakan lulus dan kompeten memenuhi syarat mendapatkan sertifikat. UKW diselenggarakan Dewan Pers menggandeng Lembaga Pers Dr. Sutomo berlangsung dua hari 5 hingga 6 Oktober 2021. Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar saat menutup program uji kompetensi wartawan di Ambon, Maluku pada hari Rabu 6 Oktober mengatakan, Salah satu tujuan UKW adalah meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, sebab melalui UKW akan melahirkan wartawan-wartawan yang punya kompeten berstandar Dewan Pers. Jauhar mengingatkan, wartawan selaku insan pers dalam melaksanakan tugas dan fungsi senantiasa mempedomani kode etik jurnalistik, juga undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sehingga penyajian berita dapat bersifat independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Dia juga mengingatkan, agar penyajian sebuah berita hendaknya tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, tidak menyajikan berita bohong, fitnah, dan sadis, sehingga profesionalitas wartawan dapat dijunjung tinggi. Jauhar berharap, jurnalis di Maluku meningkatkan profesionalisme dengan mengasah dan memperdalam tugas dan tanggung jawab dalam mencari, menulis, dan mempublis berita, sehingga masyarakat memperoleh dan mengetahui informasi yang benar. Sebelumnya, pelatihan jurnalistik pra-UKW bagi jurnalis Maluku digelar secara virtual pada Rabu 21 Juli, dibuka Ketua Dewan Pans oleh Muhammad Nuh, diikuti oleh 62 peserta dari berbagai media, baik media elektronik, cetak, maupun online. Dari 62 peserta pra-UKW, sebanyak 59 peserta dinyatakan lolos mengikuti UKW. Hari pertama, pelaksanaan UKW 5 Oktober hanya diikuti sebanyak 52 peserta. Hari kedua, tersisa 42 peserta yang bertahan dan dinyatakan lulus uji kompetensi wartawan dengan predikat kompeten. Terima kasih telah menonton!